Hai Sobat Info, kamu tahu bukan bahwa ada banyak jenis hewan yang hidup di muka bumi ini? Nah, salah satu jenis hewan yang banyak ditakuti oleh manusia pada umumnya adalah hewan jenis reptil, seperti ular. Apalagi ular kobra. Punya bisa yang mematikan, ular kobra menjadi hewan yang ditakuti akan keberadaannya. Terlebih, hewan berbisa ini bisa ditemukan di mana saja loh guys. Tidak terkecuali saat di rumah, ada yang ditemukan di tumpukan barang, di saluran pembuangan air, pendingin ruangan, ataupun pelafon. Nah, kali ini Info Gila akan membahas kejadian teror ular yang pastinya bikin kamu terkejut kalau mengalaminya. Nah, kalau kamu penasaran nih sama kronologisnya, yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya, agar kamu solo update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Nah, ngomong-ngomong nih guys, kalian udah tau belum sih, bahwa ada seorang pria di Thailand, yakni di Bangkok, menemukan ular kobra ketika ia menggunakan kloset di toiletnya. Ular tersebut ternyata muncul tepat di lubang kloset. Ih, bener-bener menyeram kan bukan guys? Pria ini ternyata menemukan ular kobra di toilet sebelum menggunakannya. Aduh, bikin merinding kan? Ternyata dari laman Facebook, pria ini mengatakan bahwa ia sedang masuk ke toilet di dekat garasi. Nah, saat membuka klosetnya, ia terkejut menemukan ular yang sedang bersembunyi di dalam kloset. Dilihat dan diamati dari bentuk tubuhnya nih guys, tanda-tanda reptil tersebut menunjukkan bahwa ular tersebut memang ular kobra. Aduh, nasib ya guys, untung gak langsung duduk di toiletnya. Kan bisa aja nih guys, kalau misalnya dia lagi kebelet dan tidak memperhatikan keadaan toilet, bisa aja nih dia langsung duduk di kloset dan terjadi cerita yang berbeda. Ternyata dari laman Facebook, pria ini mengatakan bahwa ia sedang masuk ke toilet di dekat garasi. Nah, saat sedang membuka klosetnya, ia terkejut menemukan ular yang sedang bersembunyi di dalam kloset. Dari laman Facebook yang diunggah di Januari 2020 lalu, ular kobra tersebut memang terlihat mendesis saat ia mencoba mengeluarkannya dari toilet. Dilihat dari foto nih guys, ya nampaknya ular berbisa ini punya ukuran yang besar loh. Dia pun berusaha mengeluarkan ular kobra tersebut menggunakan tali, di mana ia melilit ular tersebut dengan tali di bagian mulut dan tubuhnya. Beruntung aja nih guys, dia berhasil menemukan ular itu sebelum ada yang menggunakan toilet. Jika tidak, mungkin ada cedera yang serius bukan? Nah, berbicara mengenai reaksi warganet, ternyata melihat kejadian tersebut, warganet pun cukup terkejut loh, dan mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah menakutkan. Kisah ini pun akhirnya viral di media sosial pada waktunya nih guys. Banyak dari mereka yang menandai teman-temannya di Facebook, agar terus berhati-hati saat pergi ke toilet. Nah, beberapa dari mereka bahkan mengatakan, untuk selalu memastikan dan memeriksa lubang toilet sebelum digunakan. Pasalnya nih guys, mungkin saja ular kobra tersebut tengah bersembunyi di sana. Ya, jangan lupa deh untuk selalu waspada. Gak ada salahnya kan guys? Selain itu guys, ternyata hal yang serupa dirasakan loh oleh pemuda yang satu ini. Melalui video singkat yang diunggahnya melalui akun TikTok, yakni Beal Parabi pada Februari 2021 lalu, sukses bikin orang-orang tegang. Ya, terutama para netizen ya. Video itu ternyata memperlihatkan momen di mana ada ular kobra yang masuk ke dalam kamar kosnya. Dalam video tersebut, terlihat nih seekor ular kobra berwarna hitam, berada di samping tempat tidur si pemilik akun, tepat berada di bawah tempat air minum. Dengan penuh hati-hati nih guys, seorang pemuda yang menggunakan sapu lantai, mengusir hewan berbisa tersebut dari kamarnya. Menegangkannya nih guys, karena ular berbisa itu berdiri tegak melebarkan kepalanya. Aduh, merinding gak sih kalau kamu ngalamin hal tersebut? Tapi tenang aja nih guys, karena ular tersebut berhasil diamankan kok. Saat hendak mengusir ular kobra itu keluar, memang sih ada momen saat ular itu hendak menyerang pemilik kamar. Namun pada akhirnya, ular berbisa itu berhasil diamankan, dan masuk ke dalam karu. So, gimana nih guys menurut kamu? Apakah kamu memiliki pengalaman yang serupa? Semoga gak pernah ya guys. Nah, untuk pendapatmu silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga nih untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!